Cinta bisa sirna lantaran sakit hati seorang gadis tewas setelah diperkosa oleh tiga pelaku di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat Salah satu pelaku merupakan pacar korban Rudha paksa ini terjadi lantaran sang kekasih sakit hati korban berhubungan dengan pria lain Pemirsa selain kasus tersebut selama satu jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan Bersama saya Arlis Tahadi Mulai geng motor yang menyerang permukiman di Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi Para pelaku menyerang dengan melepaskan anak panah hingga membuat warga resah Seorang pemuda tega memperkosa kekasih bersama dua temannya di Kemayoran Jakarta Pusat Korban yang kritis karena juga dianiaya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit Sesosok jasad wanita ditemukan di lahan kosong desa Legundi, Probolinggo, Jawa Timur Jasad tanpa identitas ini diduga menjadi korban pembunuhan karena nyaris tanpa busana dan ada luka memar di bagian tubuhnya Seorang pemuda dengan gangguan kejiwaan di gerobokan Jawa Tengah membunuh neneknya menggunakan senjata tajam Pelaku kemudian berusaha bunuh diri setelah memberitahu perbuatannya kepada salah seorang tetangga Sementara di Bandung Barat, Jawa Barat, seorang nenek menganiaya satu keluarga termasuk suaminya hingga tewas Sementara sang anak dan cucunya kritis akibat luka sunjata tajam Motif pelaku penganiayaan keluarganya ini diduga di latar belakangi persoalan rumah tangga Seorang suami tega menganiaya istrinya hingga tewas hanya karena pembagian harta gonogini Pasangan suami istri lanjut usia yang sudah pisah ranjang itu diketahui sering cekcok soal harta gonogini Terus banyak kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan akibat dari masalah sepele Seperti sejumlah kasus yang kami tayangkan tadi Namun jika memiliki anggota keluarga dengan kondisi gangguan kejiwaan Sebaiknya selalu awasi dan agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan Realita segera kembali dengan informasi mengenai aksi sekelompok orang yang diduga melakukan tindak Asusilah saat dibangunkan sahur Realita akan segera kembali Petugas imigrasi dan pasar Bali Memeriksa turis yang menari tanpa busana di kawasan Gunung Batur Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku merupakan warga negara Kanada dan terancam akan dideportasi Pemirsa aksi joget diduga tanpa pakaian saat dibangunkan sahur di sebuah hotel di Subang Sempat viral di media sosial Pelaku joget meminta maaf dan mengaku berbusana saat berjoget Sementara polisi memburu perekam video yang telah meresahkan masyarakat Nekat beroperasi di bulan Ramadan 8 tempat hiburan malam di Tangerang, Banten di Razia Petugas Dalam Razia Petugas mengamankan sejumlah pasangan mesum dan menyitar ratusan botol miras Di Medan Sumatera Utara 32 pasangan mesum terjaring Razia yang digelar petugas gabungan Dalam Razia sejumlah pasangan menolak diperiksa petugas Pemirsa jadikanlah momen Ramadan menjadi ladang amai bukan justru berbuat onar apalagi bertindak amoral Mantan bandar narkoba jadi imami hingga pencerama di lingkungan sesama warga binaan selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami Pemirsa penjara tak lagi segedar menjadi tempat tahanan bagi pelaku kejahatan menuntaskan ganjaran Seorang bandar narkoba di rutan kelas 2 Labuan Deli Medan Sumatera Utara Mendapatkan hidayah usai difonis 5 tahun penjara Ia kini menjadi imam hingga pencerama bagi sesama warga binaan Dan informasi ini sekaligus menutup program realita hari ini Saya Arlisa Adipamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih